Menghitung gaya-gaya akibat beban terpusat reaksi perletakan Di mana menghitung reaksi perletakan kita perlu melakukan perjajian tanda Yang pertama, jika searah jarum jam momen sama dengan positif Ara atas vertikal sama dengan positif Ara kanan horizontal sama dengan positif Yang kedua, jika berlawanan ara jarum jam momen sama dengan minus Kesamaan kesimbangan, sigma horizontal sama dengan 0 Sigma vertical sama dengan 0 Sigma momen sama dengan 0 Menghitung gaya-gaya akibat beban terbagi rata Pada titik A, ada satu gaya yang bekerja Yaitu vertikal A Pada titik B, ada satu gaya yang bekerja yaitu vertikal B Ki sama dengan 2,26 ton per meter Luas sama dengan 10 meter R sama dengan Ki kali L sama dengan 22,6 ton Yaitu vertikal A sama dengan sigma momen B sama dengan 0 Plus vertikal A kali L dikurang resultan L per 2 sama dengan 0 Vertikal A kali 10 dikurang 22,6 ton per meter Plus vertikal A 10 sama dengan plus 22,6 ton per meter Plus vertikal A 10 sama dengan plus 22,6 ton per meter Sama dengan plus 22,6 ton dikali 10 ton per meter Kali 1 per meter Kali 1 per 10 sama dengan 22,6 ton per meter Sama dengan plus 11,3 ton Vertikal B sama dengan sigma momen A sama dengan 0 Minus vertikal B dikali L ditambah Ditambah resultan L per 2 sama dengan 0 Minus vertikal B dikali 10 Ditambah 22,6 ton per meter Minus vertikal B 10 sama dengan Minus 22,6 ton per meter Minus vertikal B dikali 10 ton per meter Minus 33,6 ton per meter Minus 20 sama dengan 32,6 ton per meter Minus kedu maenai Minus 22,6 ton per meter Minus MORE karał Minus 10 sumper meter Minus 23,6 ton per meter Rol sigma vertikal sama dengan 0 Va ditambah Vb dikurang R sama dengan 0 11,3 ditambah 11,3 dikurang R sama dengan 22,6 Kurang P sama dengan 0 Sama dengan 22,6 dikurang 22,6 sama dengan 0